Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita di show channel bersama saya dan Ayana saat ini kami lagi mau pencampuran untuk disemprot di tanaman cabai ikuti terus pertama-tama kita akan mencampurkan Demolis 18 EC kemudian Regen Regennya sebelum kita take video ini sudah dituang oleh Ayas ada ganda selbuah kita taruh dosisnya berapa ya? satu sendok satu sendok diperkirakan nah kita perkirakan seperti begini ya teman-teman satu sendok perkirakan kemudian kita campur dengan MPK Plus seratus seratus oke ikan nah kemudian teman-teman kita tambahkan air sesuai sesuai dengan ukuran dari usahakan airnya bersih ya teman-teman jangan ambil yang ada lumut-lumutnya satu satu kali lagi nah seperti ini sudah ya teman-teman ini hanya apa coba dimolis sama ini ada kita campuran banyak dimolis sama Regen aja ini teman-teman 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 yang harus memastikan bahwa keamanan dan keselamatan kerja yang mana berupa masker topi serta alat-alat yang dapat melindungi diri kita pada saat kita melakukan penyemprotan yang kedua yaitu kecepatan berjalan yang ketiga yaitu kita harus menyesuaikan arah angin yang mana kita tidak boleh berlawanan pada saat penyemprotan dengan arah angin yang nantinya akan berbahaya untuk diri kita sendiri mungkin saja terkena di bagian mata yang menyebabkan kebutahan ya harus kita antisipasikan teman-teman keempat yaitu kita harus menyesuaikan arah dan jarak sprayer pada bidang sasaran atau penyemprotan kita di tanaman yaitu nozzle atau sprayer hendaknya kita arahkan menghadap atas dengan sudut kemiringan 45 derajat jarak sprayer dengan sasaran tanaman sejauh kurang lebih 30 cm jika jarak antara sprayer dengan tanaman kurang dari 30 cm akan dihasilkan ukuran butiran semprot yang besar akibatnya larutan semprot akan menetes ke tanah nah yang terakhir yaitu kita harus perhatikan arah ayunan tangkai semprot kita yaitu kita menyesuaikan ini tipe apa jenis sprayer apa karena seperti yang ada pada jenis sprayer hellocon akan menghasilkan pola semprotan berbentuk lingkaran sedangkan sprayer flat akan berbentuk pola semprotan berbentuk persegi panjang dan untuk itu tak lupa bahwa sprayer yang saya gunakan ini ini merupakan sprayer manual dan bukan sprayer charge ya teman-teman makanya saya harus memompah untuk mengeluarkan air dari nozzle itu ya yuk itu di apa yang penting semua dapat aja sedikit-sedikit gak apa-apa nanti takutnya satunya yang sana gak dapat nanti dia nangis gitu gak kebagian tau oke teman-teman terima kasih telah mengikuti kegiatan penyemprotan di pagi hari ini and see you on the next my video don't forget to like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 ya 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 ya